Polisi patroli menggunakan tangan mereka untuk membongkar lambung kereta. Darah seger langsung netes keluar. Dia ingin meriksa ruang kontrol. Tapi pintu telah dikunci. Jadi harus mencoba lihat ke dalam. Melihat yang kontrol mata putih dan duduk diam. Tapi yang aneh adalah. Punya kereta ini bukan hanya itu saja. Waktu dengan cepat ke hari berikut. Sebagai laksamana Chuomon. Truong Dai segera datang ke TKP. Setelah mereka cek. Kereta dengan angka 076 ini tidak ada laporan jalan. Dan tiba-tiba muncul. Lambung kereta disegel. Yang lebih menakutkan adalah penjaga malam menjadi gila. Tuan ini adalah kereta hantu. Tuan ini adalah kereta hantu. Setelah kereta dibongkar. Melihat di dalam ada banyak peti mati. Dan ada banyak mayat sudah busuk. Yang lebih aneh adalah. Semua mayat ini tubuh berbalik. Menemukan hal aneh seperti ini. Dia akan panggil Bet Gia dari Chuomon datang. Tapi Bet Gia bisa hitung. Tapi dia adalah pengecut. Tidak berani naik ke kereta. Hei Bet Gia. Pat Gia sudah kasih tahu saya. Jika ada yang berani keluar dari stasiun ini. Harus langsung tembak mati. Bet Gia tidak berdaya harus ikuti Pat Gia. Pada saat ini. Pat Gia tiba-tiba melihat gambar di lantai. Melihat ini adalah eksperimen militer Jepang. Cuma tidak tahu eksperimen ini buat apa. Setelah Bet Gia coba lihat. Semua peti ini baru digali di tanah. Dan semua orang di peti mati dikubur satu tempat. Mereka sedang jaga gerbong kereta terakhir. Jadi kemungkinan ada sesuatu. Mungkin ada peti pemilik kuburan itu. Setelah lewat pintu besi yang aneh. Melihat ada peti mati punya pemilik kuburan. Jika ingin tahu rahasia punya kereta ini. Harus bongkar peti ini. Tapi itu adalah peti mati spesial. Dibuat dengan besi dan hanya ada satu lubang. Hanya bisa buka dari dalam. Jika memaksa bongkar peti ini. Racun dari dalam akan keluar. Untuk selamatkan nyawa. Hanya bisa menggunakan orang keluarga truong untuk melakukan tindakan spesial. Mereka tarik kunting danti dan ikat tali. Ujung tali ikat di kuda. Jika saat buka peti mati ada masalah. Akan langsung ada yang buikan bel. Membuat kuda takut tarik tali. Membuat kunting potongkan tangan prajurit ini. Dan selamatkan nyawa dia. Prajurit masukkan tangan dia ke dalam peti. Sepertinya di dalam ada sesuatu. Peti ini membuat Pat Gia marah. Sebagai orang tidak percaya ada hantu. Tidak omong apa. Pat Gia langsung masukin tangan dia. Dan coba sentuh. Hasilnya menemukan ada piring besi. Dia mencoba muter. Hasilnya peti berhasil dibuka. Melihat di dalam tidak ada yang aneh. Tapi Pat Gia melihat ada satu cincin. Bet Gia melihat itu dan langsung bilang barang kuno dari zaman dinasti utara dan selatan. Di Chuo Mon saat ini. Orang yang memahami barang kuno adalah Enhi Gia. Untuk mengerti rencana punya orang Jepang. Mereka hanya bisa undang Enhi Gia kemari untuk bantu mereka. Di kota Truongsa ada aturan yang tidak bisa diberubah. Tiap orang datang ke Levien main. Dan Enhi Gia di dalam sudah buka suara. Walaupun bayar berapa banyak uang atau kasih hadiah. Juga tidak boleh masuk ke dalam. Tapi ketika pelayan melihat Pat Gia. Langsung kasih masuk ke dalam. Terlihat sangat megah. Pat Gia adalah orang paling kuat di Truongsa. Tapi terhadap Enhi Gia juga harus sopan santun. Baru masuk melihat ada orang mau cari masalah. Berhenti, berhenti. Jangan nyanyi lagi, tidak boleh. Kalian sedang nyanyi apa sih? Enhi Gia di panggung merasa bingung. Pat Gia datang dan duduk seperti tidak ada apa. Sang wakil Mandarin kasih tahu orang membuat keribuatan. Tapi mereka tidak takut. Apa ganggu atau tidak ganggu? Jangan berpikir ada pakaian ini saya takut. Pat Gia sudah datang. Bocil ini, tidak tahu akan dikasih hukum apa. Cepat nyanyi. Cepat nyanyi buat gue. Keluar. Gue suruh lu keluar. Minggir, buang waktu saja. Bajingan tetap adalah bajingan. Setelah dimalukan oleh Pat Gia. Boca ini ingin melakukan trik. Ambil jarum racun dan tiup ke arah Pat Gia. Enhi Gia dan Pat Gia tahu ada bahaya. Tapi tidak panik. Karena jarum racun jatuh ke dalam gelas, air langsung berubah menjadi wanra biru. Bawang langsung minta maaf sama Pat Gia. Sekarang Pat Gia kasih perintah. Yang tadi tidak boleh keluar dari Truongsa. Setelah penampilan selesai, Pat Gia kasih tahu tujuan dia kesini buat apa. Tapi dia baru melihat cincin kuno ini. Muka langsung berubah. Lalu terbangkan cincin di tangan Pat Gia. Dan menolak untuk bantu. Dan bilang dia sudah bertahun-tahun tidak melihat barang kuno. Dan kasih tahu Pat Gia jangan ikut campur soal ini. Tapi Pat Gia sebagai laksamana. Tidak bisa biarkan orang Jepang melakukan apa saja. Pat Gia ambil cincin itu, lalu pergi. Tidak lupa suruh Enhi Gia coba berpikir lagi. Enhi Gia walaupun di luar menolak. Tapi ketika pulang ke rumah dengan hati yang tidak senang. Bahkan istri sedang sakit juga tidak bisa pikir untuk jaganya. Setelah berpikir lagi. Akhirnya memutuskan untuk buka segel pintu Ammon yang sudah lama ditutup. Melihat di dalam ada banyak alat buat penggalian kuburan. Di tembok ada banyak foto gali kuburan. Bisa melihat Enhi Gia adalah ahli penggalian kuburan. Ketika dia buka satu kotak kecil. Keluarkan satu cincin yang sangat mirif sama Pat Gia. Akhirnya bisa melihat cahaya matahari lagi. Sepertinya Enhi Gia tahu rahasia di belakang ini semua. Alasan dia menolak bantu Pat Gia. Bukan tidak mau bantu. Karena berapa tahun yang lalu istri sakit parah. Dokter yang paling bagus juga tidak bisa bantu. Saat Enhi Gia mohon pada Buddha. Melihat dupa di tengah patah. Dia merasa karena dia banyak dosa. Jadi sekarang terjadi seperti ini. Jadi ingin yang terbaik untuk istri. Dia bersumpah tidak akan penggalian kuburan lagi. Tapi ketika melihat cincin yang mirif sama punya dia. Enhi Gia seperti tidak bisa duduk diam lagi. Pat Gia di sini karena tidak dapat bantuan dari Enhi Gia. Jadi tidak tahu cincin dari kuburan mana. Tapi demi kenyamanan warga Truongsa. Dia memutuskan untuk cari tahu rencana orang Jepang. Walaupun tidak tahu kuburan di mana. Tapi dengan peta menemukan di kereta. Mereka coba tebak arah kereta itu. Dan tahu dia berangkat dari mana. Setelah coba disikusi. Pat Gia menemukan kereta berangkat dari tambang dekat San. Dan tambang ini ada banyak orang Jepang terkumpul. Mereka pasti sedang melakukan sesuatu di sana. Pat Gia memutuskan besok akan berangkat. Besok Pat Gia, Bet Gia dan orang lain ikuti peta. Tapi baru tengah jalan sel kereta hilang. Pat Gia ikuti jalan kecil sampai satu kampung. Terima kasih telah menonton!